Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aquascape pemula Apa kabar semuanya Semoga masih dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun Kita kembali lagi Sharing seputar Aquascape Pecinta Aquascape Pasti pecinta keindahan Walaupun layout punya saya Tidak indah-indah banget Tapi mungkin punya teman-teman Dengan layoutnya masing-masing Dengan keindahannya masing-masing Sangat menikmati Saat memandang Aquascape nya Tapi karena Aquascape adalah Miniatur dari alam Maka hukum alam tetap harus diterapkan Karena tanaman Dan ikan Atau fauna yang lain juga Harus isi rahat Pencahayaan Aquascape Umumnya 6-8 jam Atau ada juga yang 8-10 Ada yang 8-12 Tergantung kebutuhan Disesuaikan dengan Tanaman Atau yang ada di dalam Aquascape itu sendiri Kali ini saya mau bahas Metode pencahayaan siesta Untuk aquascape nya Yang biasa digunakan Untuk aquascape low-tech Metodenya ada jeda mati Di tengah pencahayaan Jadi yang saya pakai Itu 5 jam nyala 4 jam mati Lalu 5 jam Berikutnya nyala Itu berurutan Untuk Memberikan waktu Penyerapan CO2 Jadi Waktu 5 jam Pertama Tanaman melakukan fotosintesis Dengan CO2 yang sudah larut Sebelumnya Nah pas jam Pas 4 jam mati Itu Proses fotosintesis Berhenti dulu Untuk proses penyerapan CO2 lagi Nah pas 5 jam berikutnya Nyala Tanaman bisa Berfotosintesis lagi Dengan CO2 yang Sudah terlarut Terlarut selama 4 jam Kenapa harus pakai timer Iya Bisa kita bayangkan Jadwal Menyalakan dan mematikan lampu Kalau dilakukan manual Pasti merepotkan Makanya perlu timer Ini bentuk timernya Timernya seperti ini Ada dua macam Ini yang kecil Ada juga yang besar Kalau secara fungsi Sebenarnya sama aja Nah disini ada Ada pin atau Tuas-tuas kecil Ini untuk pengatur waktunya Dan yang angka ini adalah Penunjuk jam Untuk metode siesta yang saya terapkan Yaitu 5 jam nyala 4 jam mati Lalu 5 jam menyala Kita tinggal Atur disini ada Saklar atau tuas Atau pin ya Knop apalah istilahnya Saya biasanya Mulai nyala itu Jam 4 sore Nah kita Turunkan yang di jam 4 Kalau yang posisi turun itu Jadwalnya nyala Nah ini jam 4 Ini 1 jam 2 3 4 1 2 3 4 5 jam Nah ini posisi nyala 5 jam Lalu 4 jam berikutnya Mati 1 2 3 4 Ini 4 jam Nah berarti posisi Nyalanya dari jam 4 Sampai jam 9 Lalu mati Dari jam 9 Sampai 1 2 3 4 Jam 1 malam Dia mulai nyala lagi Jam 1 malam 5 jam Berarti sampai jam 6 Nah Ini pengaturan Timernya 5 jam Nyala 4 jam mati 5 jam nyala Untuk Jamnya Ini ada panah Yang menunjukkan jam Aktual sekarang Sekarang jamnya menunjukkan Jam 19.05 Jam 7 Tinggal Kita tinggal putar Panahnya ke Jam 19 Nah Ini posisinya Jam 19 Sesuai jam Yang sekarang Jam 7 Malam Nanti Nah ini posisi Sekarang jadwalnya Nyala Nanti sampai jam 9 malam Dia mati Lalu jam 1 malam Nyala lagi Begitu Seterusnya Atau Bisa Juga Pengaturan Waktunya Itu 6 3 6 Jadi 6 jam Nyala 3 jam Mati Lalu 6 jam Nyala Untuk Yang tanknya Disimpan Di luar Atau Di outdoor Pengaturan Lampu Biasanya Mengikuti Jadwal Cahaya Matahari Lalu Jura 1 2 3 4 . 0 1 1 Terima kasih.